Mulai dari memecahkan permainan, menjadi prajurit militer, hingga menjadi babysitter. Kita bisa terhibur dan tertawa dengan tingkah konyol antar anggota. Hai kids, bingung mau menghabiskan waktu libur dengan kegiatan apa? Selain menonton film, kita juga bisa mengisi waktu luang dengan menonton variety show dari beberapa idol via youtube. Penasaran idol mana aja yang punya channel variety show? Cus kita cari tau yuk! Kodename Secret Itzy Keseruan Itzy bisa kita saksikan dalam program royalty show mereka yang berjudul Kodename Secret Itzy. Dalam acara ini ada banyak kegiatan menarik yang dilakukan para anggota, Mulai dari outbound, permainan asah otak, dan masih banyak lagi yang bisa menghibur kita. Kodename Secret Itzy mulai tayang pada 2 Maret 2021 sebagai hadiah spesial ulang tahun debut kedua mereka. Tayangan ini bisa kita saksikan setiap minggunya di channel youtube resmi Itzy ya! Blackpink Host Blackpink punya variety show juga loh, namanya Blackpink Host. Kita bisa melihat keseharian keempat anggota yang seru dan menyenangkan. Acara ini memperlihatkan para anggota Blackpink yang tinggal bersama di sebuah rumah bernuansa pink dan hitam di kawasan Hongdae, Seoul. Kegiatan mereka banyak loh, mulai dari mengobrol, bermain bersama, hingga memasak. Acaranya ringan dan cocok kita tonton untuk mengisi waktu luang. Walaupun sudah lama enggak tayang, Blackpink Host tetap bisa kita tonton untuk melihat kegiatan awal saat mereka debut. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya! Going 17 Bukan rahasia lagi kalau ke-13 anggota Seventeen bukan hanya memiliki talenta bermusik, tetapi juga selera humor serta kekompakan yang tinggi. Kita bisa melihat sisi unik para member di acara ini. Going 17 sendiri telah berlangsung selama 5 season dengan total episode sebanyak 163. Ada banyak tema menarik yang diangkat. Beberapa yang populer yaitu TTT saat anggota Seventeen berkemah. Ego bergenre misteri horror. Debat naik dan masih banyak lagi. Time to Twice Time to Twice merupakan reality show kedua yang difilmkan sebagai satu grup. Acara ini berisi permainan dan kegiatan sehari-hari para anggota Twice. Time to Twice mengajak kita mengenal idol lebih dekat melalui serangkaian episode dan permainan. Wah seru banget ya! NCT Live Beranggotakan 23 anggota dengan kepribadian berbeda, NCT Live membuat konten-konten menarik dan menghibur tentang keseharian para anggota NCT nih. NCT Live jadi salah satu reality show yang menghibur kita dengan tingkah seru anggota saat di belakang panggung. Sejak tahun 2016 sampai sekarang sudah masuk sebelah season loh. Tayangannya yang ringan dan menghibur sangat cocok kita jadikan hiburan untuk mengisi waktu luang. Treasure Map Acara Treasure Map cukup ringan tapi bisa menghibur kita loh. Sejak memulai debutnya pada 2020 lalu, Treasure sudah mengeluarkan 55 episode yang tayang di Youtube resmi mereka. Sama seperti reality show lainnya, Treasure Map juga memperlihatkan keseharian anggota Treasure saat bermain bersama. Mulai dari memecahkan permainan, menjadi prajurit militer, hingga menjadi babysitter. Kita bisa terhibur dan tertawa dengan tingkah konyol antar anggota. N.O. Clock N.H.I.P.N. juga memperlihatkan tingkah kocak yang seru dalam reality show N.O. Clock yang tayang di Youtube resmi mereka. Acara ini berfokus pada misi untuk menyelesaikan permainan, berbagai rintangan, dan masalah-masalah seru dalam waktu tertentu. Selain menghibur kita, acara ini juga mampu memperkuat persahabatan dan kepercayaan antar anggota. Dalam setiap episodenya, ada kegiatan dan tema yang beragam dan penuh kekeluargaan. Nah, itulah 7 reality show Idol Kipop yang bisa kita tonton untuk mengisi waktu luang. Nggak bingung lagi kan, mau nonton apa? Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman lainnya ya kids.